Kisah cinta seorang mantan artis asal Belgia yang kepincut pria Bandung viral sempat viral di media sosial. Mantan artis tersebut dinikahi oleh pria yang dijuluki Sopir Angkot. Kisah cinta mereka begitu unik untuk dibahas. Kini mereka sudah menikah dan dikaruniai dua anak. Mantan artis tersebut yakni bernama Liz. Liz jatuh cinta pada pria yang bekerja sukarela pada sebuah organisasi bernama L. Kisah mereka dituangkan dalam kanal Youtubenya dengan judul Sopir Angkot Bandung Menikahi Bule Mantan Aktris Belgia Howie M.E.T. yang diunggah pada tanggal 16 November tahun 2019 lalu. Saat bertemu Liz, L. biasa bertugas mengantar jemput staff dan pengajar. Organisasi tempatnya bekerja yakni organisasi internasional. Karena itulah banyak guru, staff maupun murid dari luar negeri. L. yang biasa mengantar jemput pun dijuluki Sopir Angkot. Di organisasi itulah L. bertemu dengan Liz. L. sudah jatuh cinta dengan Liz sejak pandangan pertama. Meski awalnya dicuekin Liz, namun pria tersebut tetap tak menyerah untuk mendekati wanita pujaan hatinya. Lambat laun, Liz dan L. menjadi akrab dan dekat. L. sempat ditolak saat menyatakan cintanya pada Liz. Saat itu, Liz tengah fokus pada masa depannya. Namun L. tetap menunggu Liz. Keduanya tetap dekat dan Liz semakin sadar kalau memiliki misi yang sama dengan L, seperti ingin pergi ke Yunani. Singkat cerita, L. akhirnya melamar Liz dan meminta izin pada ayah Liz yang ada di Belgia. Liz dan L. akhirnya menikah dan tinggal di Belgia. Pernikahan mereka dikaruniai dua anak, yakni Leina, Gris dan Lar. Setelah menikah, mereka kompak mengelola YouTube dengan nama channel Tuan Tanah Belgia. Kini mereka memiliki 195.000 subscriber. Mereka kerap membuat konten tentang keluarga, kuliner hingga traveling. Kehidupan rumah tangga L. dan istri bulenya begitu harmonis. L. dan Liz kerap membagikan aktivitasnya di Instagram masing-masing. Selain menjadi YouTuber, mereka juga menjadi selebgram. Liz sendiri memiliki 40.000 followers. Sedangkan L. punya 4.000 followers. Keduanya kompak sebagai suami-istri. L. dan Liz juga dikenal sebagai pasangan romantis. Mereka kerap menceritakan kehidupan di Belgia. Di selah kesibukan, Liz dan L. kerap meluangkan waktu untuk liburan bersama. Mereka liburan ke luar negeri, seperti Jerman, Paris hingga Belanda. Bahkan kedua anak mereka turut diajak, seperti postingan Liz pada tanggal 3 Juni tahun 2022 lalu. Ia begitu bahagia bisa liburan lengkap. Liz dan L. kerap vot mesra berdua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!